Pemirsa bakal calon Presiden Anies Basudan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memenuhi undangan makan siang dari Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga baca pres dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dalam agenda makan siang tersebut, Presiden Jokowi tampak mengenakan kemeja batik. Ketiga baca pres juga terlihat menggunakan kemeja batik. Suasana makan siang itu pun tampak penuh canda tawa dan keakraban. Jokowi juga tampak sesekali meminta para baca pres untuk mengambil dan mencicipi hidangan yang tersedia. Diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan. Jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih. Diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Tapi gitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Sementara itu baca pres 2024 dari Koalisi Perubahan Anies Basudan sempat menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada Presiden Jokowi Dodo. Anies juga menyampaikan pesan masyarakat ke Jokowi untuk bersikap tegas kepada seluruh aparat. Salah satu caranya yakni dengan memerintahkan seluruh aparat menjaga netralitas dalam pemilihan umum dan pilpres. Saya sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang kepada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan PNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga hadir lancar. Baca Pres 2024 dari PDI Perjuangan Ganjar Prano menyampaikan pertemuan dan makan siang di istara hari ini merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk menjaga suasana pemilu agar sejuk dan tetap kondusif. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis, Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beri orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang gak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang gak masakan makan nasi, ganti makan. Ada, makan enggak makan nasi, enggak ada nasi. Ada nasinya tadi, biasanya bawa porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.